Pemisah sedikitnya 404 rumah di 6 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sukabumi rusak akibat gempa. Hingga kini BPBD Kabupaten Sukabumi masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah keseluruhan. Sedikitnya 404 rumah yang tersebar di 6 kecamatan yang terdampak gempa di Kabupaten Sukabumi yakni di Kecamatan Kalapanunggal, Parakan Salak, Kabandungan, Ciambar, Cikidang, dan Kecamatan Cidahu rusak. Kerusakan rumah paling banyak terdapat di Kecamatan Kalapanunggal dengan jumlah 280 rumah, di Kabandungan 111 rumah, di Cidahu 11 rumah, dan Kecamatan Parakan Salak 2 rumah. Sedangkan dua kecamatan lainnya masih dalam pendataan BPBD Kabupaten Sukabumi. Dua lokasi di Kecamatan Kalapanunggal dan Kabandungan merupakan titik terparah akibat guncangan gempa 4,9 Magnetudo. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ada empat warga yang mengalami luka ringan tertimpa reruntuhan bangunan. Data hari ini, yang sudah masuk jam ini, begitu ada 280 rumah, ada persifikasi ringan, sendang, dan berang. Kemudian di Kabandungan ada 11 rumah, kemudian di Kabandungan ini ada, kita sudah didirikan pengungsian sebanyak 350 jiwa. Sehingga kita sudah punya tempat pengungsian untuk pengungsian dan kami sudah menyiapkan makanan siap saja untuk para pengungsian yang ada di sana. Sejumlah posko dan tenda pengungsian akan didirikan di beberapa titik lokasi karena kerusakan rumah akibat gempa ini tersebar. Selain itu, bantuan untuk para korban berupa sembako dan kebutuhan pangan lainnya akan didistribusikan secepatnya ke lokasi. Budi Setiawan, Bandung TV